Ada yang bisa dengar suara mister? Oke, thank you Fania. Nah yang lain ini baru 15 anak yang join. Seharusnya kita peserta sama mister berarti sekitar 22 anak. Atau sekitar 21 anak. Artinya 21 user yang join ke sini. Tapi ini kurang lebih yang lima anak di mana ini? Oke mister cek satu-satu dulu ya. Absen dulu ini. Oke, nah sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Untuk memulai pelajaran prakarya hari ini. Mister akan bawa kita dalam doa. Dan kalian bisa mengikutinya dari tempat kalian masing-masing. Oke kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat segala sesuatu yang kau beri dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan memulai untuk pelajaran prakarya yang kau Bapak yang menyertai kami. Sehingga apapun yang kami pelajari untuk hari ini. Dapat menjadi pedoman untuk masa depan kami Tuhan Yesus. Jadi doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Nah. Mister cek satu-satu dulu ini. Untuk memastikan kalian hadir di kelas Mister hari ini. Oke, Mister absen ya. Gede Panji. Saya dengar suara Mister. Oke, thank you Panji. Putu Ayu. Bisa berikan respon. Hadir Mister. Oke. Ya, thank you. Jacqueline. Hadir Mister. Oke, thank you Jacqueline. Sharon. Hadir Mister. Oke, thank you Sharon. George. Hadir Mister. Oke, thank you George. Ayu Sylvia. Hadir Mister. Oke, thank you. Oke, Quincy. Hadir Mister. Oke, Quincy hadir ya. Thank you Quincy. Arya Hartono. Halo Mister. Oke, thank you Arya. Besa. Oke, thank you Besa. Ricardo. Hadir Mister. Oke, thank you. Kimberly. Kimberly bisa dengar suara Mister. Oke, thank you Kim. Brian bisa? Hadir Mister. Oke. Terakhir Fania. Hadir Mister. Oke, thank you yang Thank you Avania. Terus thank you buat yang sudah hadir kurang lebih 14 peserta untuk pagi hari ini. Berarti kurang lebih sekitar 6 peserta lagi yang seharusnya hadir. Cuma mungkin lagi kesalahan teknis atau apa. Berharap mereka join cepat biar bisa mengikuti aktivitas kita hari ini. Oke, itu harapan Mister. Berarti kurang lebih 6 anak yang tidak bisa join. Mungkin ada kandala teknis atau apa. Atau memang sengaja tidak mau mengikuti pelajaran Mister ya Mister kurang tahu. Gitu. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjut untuk aspek yang kedua yang kita akan pelajari itu aspek pengolahan. nah, sebelum Mister menjelaskan untuk kegiatan kita hari ini Mister mau sampaikan ucapan terima kasih buat kalian kemarin yang mengikuti yang telah mengikuti ujian PTS untuk khusus untuk pelajaran Mister dan mendapatkan nilai yang bagus. Hampir semua nilai bagus cuma beberapa anak Mister gak tahu kendalanya dimana Mister hanya beberapa anak saja yang sempat konsul ke Mister dengan hal itu jadi Mister tahu kendalanya dimana di waktu kegiatan PTS tapi Mister ucapkan terima kasih di kelas kalian ada yang dapat seratus kalau gak salah lupa nama anaknya ada yang dapat seratus hampir rata-rata untuk nilai rata-rata semua itu sebenarnya masih di bawah harapan Mister karena ada di untuk rata-rata total semua nilai keseluruhan grafiknya itu ada di 77,3 lebih itu sebenarnya walaupun kita punya standar masing-masing ketuntasan 75 tapi untuk nilai rata-rata itu sangat rendah sekali dari rata-rata kalian yang karena ada beberapa anak yang sampai nilainya 40, 50 itu Mister gak tahu kendalanya dimana oke nah kalian udah lihat nilai kalian nilai akhir dari PTS nilai rapor PTS kalian udah lihat termasuk nilai-nilai harian kalian yang kalian udah kumpulkan karena memang Mister udah sampaikan kalian usahakan harus kumpul nilai harian nilai LKS-nya karena itu sangat membantu sekali kayak gitu nah supaya kalian jangan apa istilah mengikuti untuk perbaikan nilai PTS-nya kayak gitu nah jadi nilai PTS-nya biar bisa membantu untuk rata-rata nilainya kayak gitu nah itu yang Mister harapkan semoga di topik ke-2 ini kalian bisa mengikuti dengan baik supaya kalian membantu untuk meningkatkan nilai rapor kalian nah walaupun ada yang yang rendah sekali 50 tapi karena didukung oleh nilai LKS-nya yang tinggi jadi Mister tambah di sana itu rata-ratanya bisa mencapai KKM rata-rata semua tuntas untuk topik kerajinan oke itu ya bisa dimengerti oke harapan Mister kalian bisa ngerti ya oke nah untuk hari ini Mister akan jelaskan aktivitas kita hari ini ada dua kegiatan nah yang pertama Mister akan jelaskan topik itu terus kita akan pindah ke kegiatan yang Mister udah buat di Moodle gitu supaya bisa membantu kalian mungkin waktunya kurang lebih berapa menit aja nih kita selesai di pukul di pukul 9.00 oke nah Mister share screen dulu untuk menjelaskan kegiatan kita hari ini ya kita share screen oke dan kita mulai disini oke 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 bisa kelihatan powerpointnya Mister kelihatan ya oke nyalain oke 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 kelihatan ya oke Mister tutup dulu ini yang hitam-hitam supaya bisa jelas kalian mengikutinya oke mungkin dibawa oke dibawanya oke nah untuk hari ini kita akan lanjut di topik kedua yaitu tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan oke nah jadi untuk komateri ini kita akan selesaikan dalam waktu kurang lebih 4 kali eh 3 kali pertemuan lagi untuk bisa membekali kalian untuk kegiatan pasnya karena kita akan memulai kegiatan pas itu di akhir bulan November gitu gitu nah jadi kita akan pasti kejaran nih harapan Mister Mister akan siapkan kegiatan aktivitas lain di Moodle supaya bisa membantu kalian mempelajari materi ini oke nah untuk pertemuan kedua di topik ini di tentang aspek pengolahan itu kita akan mempelajari tentang bahan pangan sumber daya perikanan dan peternakan gitu ini sumber daya perikanan peternakan seharusnya nah jadi kita mengidentifikasi bahan pangan sumber daya perikanan dan peternakan kita mengidentifikasi bahannya seperti apa itu topik kita untuk di pertemuan hari ini nah jadi harapan Mister kalian bisa mendapatkan sesuatu atau pelajaran khusus di topik ini yaitu kita mengidentifikasi bahan pangan sumber daya perikanan oke nah tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat ini siswa dapat seharusnya ya ini Mister karena ketiknya terlalu cepat siswa dapat mengidentifikasi bahan pangan sumber daya perikanan terus siswa dapat membedakan jenis bahan pangan sumber daya perikanan dan peternakan nah seharusnya ini sumber daya perikanan dan peternakan nah jadi itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini nah untuk kegiatan hari ini Mister sudah siapkan LKS di Moodle gitu nanti Mister akan tunjukkan setelah Mister membuka dua referensi buat kalian hari ini jadi untuk kegiatan sum tidak terlalu banyak kita akan lebih ke aktivitas mengidentifikasi bahan kalian menulis semua bahan yang kalian tahu di LKS yang Mister sudah siapkan di Moodle nanti nah sebelum kita akan buka ke Moodle kita bisa menyaksikan dulu video ini oke nah sebelum Mister lanjut videonya bisa dimengerti ya yang Mister jelaskan tadi ada yang belum paham dan sampai udah semua tidur gak ada yang kasih respon oke paham ya jadi aktivitas kita itu ada dua kegiatan atau dua aplikasi yang kita pakai kita live di Zoom kurang lebih cuma beberapa menit setelah itu kita akan pindah ke kegiatan Moodle di aplikasi Moodle atau LMS sekolah Tunus Daud kita jauh lebih banyak aktivitas di sana oke nah sebelum kita buka aktivitas di LMS Moodle Mister akan putar dua video referensi gitu Mister akan putar dua video referensi untuk bisa membantu kalian mengidentifikasi bahan pangan sumber daya perikanan peternakan dan sumber daya perikanan dan peternakan gitu supaya membantu kalian untuk mengisi LKS yang Mister udah siapkan gitu nah terus kalian boleh cari di internet nanti untuk membantu jawaban untuk mendeskripsikan identifikasi bahan itu ataupun kalian bisa melihat di buku pegangan siswa kalian bisa lihat di sana juga untuk menyelesaikan LKS yang Mister sudah siapkan oke nah sebelum kita pindah kegiatan di LMS Moodle Mister akan putar dua video silahkan kalian menyaksikan dua referensi atau dua video ini yang bisa membantu kalian menemukan inspirasi atau membantu kalian untuk dapat mengidentifikasi bahan pangan sumber daya perikanan peternakan oke paham ya bisa berikan respon yang paham oke Ricardo thank you ya yang paham yang lain harapan Mister kalian bisa mengikutinya oke Mister akan putar videonya dulu Mister oke oh sorry ini ada kesalahan teknis stop share dulu kita tutup dulu oke kita share oke ini sudah kita share oke kalian bisa perhatikan video yang ini ya oke kita putar dulu videonya di net 12 lautan yang luas menyimpan aneka makhluk laut cantik dengan warna-warni menarik mulai dari ikan mandarin siput laut hingga ikan badut bentuknya yang lucu jadi hewan favorit mulai dari kalangan penyelam hingga kolektor akuarium laut lautan menjadi rumah bagi beragam makhluk termasuk makhluk-makhluk imut dan mengemaskan ini selain cantik rupanya warnanya pun membuat siapapun betah berlama-lama memandangi aneka makhluk mungil ini salah satunya adalah si cantik bernama ikan mandarin ikan ini berasal dari kepulauan rugiu selatan Australia ikan mandarin terkenal dengan pola dan warna yang mencolok dengan ciri khas garis bergelombang berwarna hijau oranye dan kuning serta didominasi warna biru terang di Indonesia ikan mandarin menjadi primadona bagi para penyelam salah satu wilayah endemik ikan mandarin berada di bandanairah kepulauan bandan Maluku berburu ikan mandarin menjadi salah satu target utama belasan fotografer bawah laut yang ingin mengabadikan momen spesial ikan langka ini spesies imut ini hidup di dalam karang dengan memakan mikroinvertebrata yang hidup dalam terumbu karang ikan mandarin juga termasuk hewan nokturnal yang lebih aktif di malam hari ikan mandarin termasuk jenis ikan hias favorit dengan nilai jual tinggi namun butuh usaha ekstra untuk dapat terus memandangi ikan cantik ini di akuarium air laut Anda ikan mandarin sukar beradaptasi dengan lingkungan baru dan sensitif dengan perubahan air ada beberapa cara untuk mengatasinya yakni dengan membuat kondisi akuarium yang mirip dengan habitatnya dan menyediakan karang hidup sebagai media untuk mencari makan dan jangan mencampur ikan mandarin ini dengan ikan yang agresif karena akan membuatnya stres lautan juga menyimpan pesona makhluk mungil ini nudibranch moluska laut yang bertubuh lunak ini dikenal pula sebagai siput laut berbeda dengan siput darat yang biasanya bercangkang nudibranch hidup tanpa cangkang meski bentuknya kecil warna-warninya selalu berhasil memikat hati salah satu yang menjadi primadona adalah gerak pemulai dan liukan elok siput penari bernama spanish dancer ini nudibranch terbagi jadi beberapa jenis tergantung bentuk dan warna dengan ukuran panjang sekitar 40 hingga 60 mm hewan ini buta namun mengandalkan indra peraba untuk bertahan hidup dan untuk mempertahankan diri nudibranch dapat berkamuflase pada batuan dan karang yang ada di dasar laut selain warna yang mencolok terdapat pula nudibranch yang berwarna teduh inilah si cantik lion's man nudibranch dengan warna yang beragam makhluk mungil yang pemalu ini menjadi binatang laut primadona para penyelam nemo siapa yang tak kenal makhluk lucu ini nemo populer karena film animasi tentang petualangan hewan laut bertajuk finding nemo di dunia nyata ikan ini dinamakan cloud fish atau ikan badut karena bentuknya warnanya juga perilakunya selalu berhasil menore senyum siapapun yang melihatnya ikan badut identik dengan warna oranya dengan garis putih di badannya gerakannya yang lincah selalu bisa ditemui di antara anemon laut popularitas ikan badut tak bisa lepas dari berlaku simbiosisnya dengan berbagai jenis anemon anemon yang bagi jenis ikan lain beracun bagi ikan badut merupakan tempat berlindung yang aman dan nyaman ikan badut kerap dijumpai bersembunyi berselimut dan bercengkrama di antara tentakel-tentakel anemon yang beracun karena bentuk dan warnanya ikan ini juga menjadi ikan hias favorit yang dapat dipelihara dalam akwarium air laut iya weta tadi lucu banget ya ikan mandarin ini ikan yang lucu banget dan dia juga ternyata dijadikan sebagai ikon pariwisata internasional di dunia oh iya tapi setahu saya walaupun namanya ikan mandarin di indonesia juga cukup banyak ikan ini dimana ya kalau gak salah ada di bali di laut bali itu paling banyak dan juga ada yang lucu dari ikan mandarin dia hobinya kamu tau gak apa suka main petak umpet oh saya kira suka main chopsticks jadi main petak umpetnya dia umpet di antara susunan terumbu karang sambil cari makan sambil menghindari pemangsanya juga lucu banget ya pinter banget ya berarti dia ya nah sakti ngomong-ngomong oke itu untuk video yang pertama oke kita cek video yang kedua setu memang dasarnya orang yang seneng banget makan seafood saya tuh memang dasarnya orang yang seneng banget makan seafood tapi saya gak tau dengan temen-temen seafood itu kan banyak ada ikan ada kepiting ada kerang nah kira-kira temen-temen di rumah tuh seneng seafood yang jenis apa cumi sama kepiting kalau cumi itu digoreng tepung dulu terus disiram saus tiram terus kalau misalnya kepiting sih biasanya saus asam pedas gitu udang udang saus tiram dibakar cumi-cumi di oseng-oseng tumis saking banyaknya pilihan seafood memang ada yang nyangkut di hati ada juga yang gak nyangkut di hati ya apalagi ada sebagian orang yang beranggapan kalau makan seafood itu lebih mahal daripada kita makan ayam kandungan gizinya lebih bergizi ayam daripada seafood enggak juga sebenarnya makanan jenis apapun memiliki gizinya masing-masing tapi memang kalau kita bicara soal seafood apalagi kita bicara soal kepiting memang harganya ada kecenderungan lebih mahal ya daripada ayam buat saya mau semahal apapun seafood tetap seafood selalu di hati pengen tau kan mana saja sih jenis seafood yang mahal ini dia satu jenis seafood yang mahal ada fugu bidangan ini memiliki kandungan racun yang tinggi pada bagian tubuh tertentu sehingga para chef harus berhati-hati saat menyiapkan daging ikan buntal ini untuk dimasak mereka hanya menghindari pemotongan bagian yang beracun kalau tidak racun tersebut akan mencemari bagian lain yang bisa dimakan beberapa tempat juga menyediakan kulit organ kelain daging dari fugu menurut data yang ada sekitar 20-40 orang meninggal setiap tahun karena makan ikan buntal yang mengandung konsentrasi tinggi neurotoksin ini meski beresiko beberapa orang tetap rela menogok kocek hingga 1,7 juta rupiah per 450 gramnya masih dari jenis ikan yang bisa diolah menjadi sushi ada ikan tuna otoro satu gigit sushi dari ikan ini dihargai 315 ribu rupiah warga Amerika mungkin lebih akrab dengan nama tuna blue bean rasa dagingnya lebih kenyal karena lemaknya juga lebih tinggi sehingga cocok disajikan dengan potongan kecil sensasi daging kayak rasa yang dikeluarkan jenis tuna otoro inilah yang membuat harganya cukup mahal harga tertinggi dari salah satu jenis seafood mungkin dipegang oleh kafiar bernama white gold yaitu telur yang dihasilkan dari ikan surgeon albino dibanderol dengan harga 40 ribu USD persendok makanan ini punya nama asli srotarga bianco agar sesuai nama bekanya white gold menu ini dilapisi emas 22 karat serta bubuk emas dalam dosis kecil yang membuat harganya semakin tinggi selain itu kenapa harga kafiar tinggi itu semua karena langkahnya keberadaan ikan tersebut yang bahkan nyaris puna serta untuk menghasilkan 1 kg telur produsen harus menunggu lama ikan jenis ini juga bisa hidup hingga 100 tahun semakin tua umur ikan semakin nikmat telur yang dihasilkan tidak hanya lezat dan kaya nutrisi tapi memakan kafiar tidak akan membuat kita gemuk penyajian per 1 sendok porsi kafiar hanya mengandung sekitar 70 kalori menjadikannya sebagai salah satu pilihan makanan sehat wow luar biasa beragam jenisnya beragam juga harganya tapi tetap saya senang banget dengan seafood apapun itu jenisnya berapapun harganya kalau udah suka pasti saya cobain tapi sebenarnya menjadi concern saya diantara semua jenis seafood yang sudah saya paparkan tadi kira-kira mana yang lebih bergizi coba kita tanya ahlinya ya jadi gini kandungan gisi dari bahan makanan itu seperti seafood kelompok seafood itu relatif hampir sama jadi kita makan prinsipnya jangan makan hanya satu jenis bahan makanan tapi variatif supaya apa karena saat gisinya akan saling mengisi jadi ada satu jenis makanan keunggulannya di kandungan apanya nah ini akan saling mengisi tetapi udang itu hati-hati kolesterolnya tinggi jangan terlalu sering lebih baik sebenarnya makan ikan tapi ikannya variasi jangan satu jenis ikan prinsipnya kita harus makan berbagai jenis ikan pada saat saya membahas tentang seafood pasti banyak sekali teman-teman wonder food ada pro dan kontranya dan itu biasa pasti teman-teman punya pikiran bahwa seafood itu bisa menyebabkan alergi seafood itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit misalnya kolesterol asam urat seafood itu mahal mbak Ogi di pasaran seafood itu banyak sekali halnya boleh-boleh saja teman-teman punya pikiran seperti itu tapi saya mau ngajak kalian semua itu untuk melihat dulu apa saja sih yang harus kalian kehatikan sebelum kalian mengkonsumsi seafood sebelum mengolah kita harus mengetahui lebih dahulu bagaimana cara pemilihan seafood yang kondisinya baik untuk dikonsumsi cara memilihnya pastikan seafood tidak berbau busuk melainkan hanya tercium bau amis khas seafood untuk ikan pilih yang sisiknya kuat tidak cepat mengelupas insangnya juga merah bukan abu-abu sementara itu jika memilih udang kamu bisa menilai dengan cara udang segar mudah bergeser atau tidak lengket dengan sama udang lainnya tidak berbau busuk dagingnya kenyal berwarna hijau keabuan semi transparan seafood jenis apapun sudah memiliki rasa yang khas meski diolah dengan minim bumbu rasanya tetap sedih khas dan nikmat untuk proses pengolahan jika hendak menggunakan oven settinglah panas jangan terlalu tinggi jika ditumis dan direbus sebaiknya dimasak tidak terlalu lama karena aroma dan kandungan gizi akan hilang serta daging akan lebih keras gimana dengan tips-tips yang sudah saya bagikan tadi masih takut mengkonsumsi seafood mudah-mudahan udah enggak ya nah buat teman-teman teman-teman yang punya pertanyaan ataupun ide pembahasan boleh kirim ke twitter ataupun instagram kami di at wonderfoodnet atau bisa juga di instagram saya at riskalgi dan semoga bermanfaat ya tayangan hari ini jangan lupa untuk tetap nonton terus wonderfood setiap hari senin sampai dengan jumat jam 2 siang hanya di net oke itu ya untuk 2 video referensi buat kalian itu dia menjelaskan tentang jenis jenis ikan terus jenis-jenis makanan yang berasal dari sumber daya perikanan oke nah selanjutnya bisa dimengerti ya tadi jelaskan videonya oke jelas ya nah yang berikut silahkan kalian buka silahkan kalian buka LMS modal masing-masing mister coba share screen dulu nih oke nah silahkan kalian buka modal masing-masing di kelas ini kelas B ya prakarya dan informatika 9B nah disitu disini ada aspek kerajinan dan pengolahan silahkan kalian klik aspek pengolahan jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ini di tampilan guru ya bukan tampilan siswa oke nah disini ada bahan ini bahan powerpoint yang mister udah kirim di modal terus yang berikut untuk aktivitas pas hari ini mister udah sediakan lembar kerja siswa yang kalian akan kerja oke tinggal klik ini nah silahkan kalian download format lembar LKS-nya atau format LKS-nya silahkan kalian kerjakan dan kalian bisa kirim kembali ke mister lewat model juga lembar LKS yang mister udah siapkan oke bisa dipahami oke paham ya dimana mister gak nemu saya kamu klik aspek pengelahan oke yang ini kamu klik ini kan itu mister ada tulisan aspek pengelahan terus kalian klik lembar kerja siswa sudah sudah Arya sudah oke oke yang lain sudah ya terus tinggal klik yang lembar kerja siswa pengelahan 1 tinggal klik double terus kalian download disini oke biar langsung terdownload jadi tampilannya kurang lebih seperti ini terus tertampilkan oke tampilannya kurang lebih seperti ini nah silahkan kalian kalian tulis nama ini kalian mengidentifikasi jenis sumber bahan pangan peternakan perikanan sama pertanian jadi sebagai bahan perbandingan antara pertanian peternakan dan perikanan supaya kalian bisa membedakan mana yang pertanian mana yang peternakan mana yang perikanan kalian identifikasi kurang lebih 10 jenis contohnya gini kalau pertanian kan kayak padi gitu kamu tinggal tulis padi itu bahan pangan gitu peternakan contohnya ikan buntal gitu kalian tulis ikan buntal terus eh peternakan lagi peternakan masa ikan perikanan maksudnya kalau perikanan kan misalnya ikan buntal peternakan kalian tulis misalnya daging babi kalian tulis daging babi oke paham ya ini kurang lebih 10 ini kumpulnya hari ini atau kalian usahakan kalau memang bisa selesai hari ini kalian bisa kirim hari ini kalau hari ini belum bisa selesai mister open sampai terakhir dikumpul itu adalah tanggal 11 jadi sebelum tanggal 11 kalian harus kumpul harus kirim oke ngerti ya bisa dipahami bisa oke kalian langsung download langsung kerja di lembar itu nanti lembaran yang itu langsung kirim kembali ke model yang tadi nanti kan ada tempat untuk kirim berkas atau file gitu nanti kalian tinggal kirim ke sana oke bisa dipahami ya oke itu itu untuk yang bagian pertama yang ada kotak-kotak kita mengidentifikasi jenis bahan pertanian peternakan dan perikanan silakan kalian bedakan tadi yang yang perikanan mister udah kirimkan videonya eh putar videonya untuk yang lain silakan kalian boleh cari di internet cari di buku paket kalian bisa cari referensi di sana terus yang berikut di bagian kedua itu kalian mendeskripsikan beberapa jenis pengolahan makanan di bawah ini nah disitu ada jenis gambar ini gak kelihatan bener ya oke jadi disitu ada dua jenis gambar makanan silakan kalian deskripsikan ini di kalian silakan deskripsi dan tulis di sini di kotak yang mister udah sediakan oke jadi kalian tidak terlalu sulit oke itu bisa dipahami yang sudah mengerti silakan angkat jempolnya atau bisa langsung aktifkan suara oke bisa ya oke nah silakan kalian ini masih punya waktu kurang lebih 20 menit 15 menit untuk kalian mengerjakan LKSnya yang sekarang oke kalian bisa mengerjakan dari sekarang mister kasih kesempatan waktunya itu sampai di tanggal 11 kalian harus kirim mister akan cek di sana oke bisa dimengerti oke ya silakan kalian mengerjakan kalau ada pertanyaan dalam waktu 15 menit kalian boleh langsung aktifkan mic-nya langsung bisa tanyakan ke mister oke ada yang chat nih nah mister berarti kita tulis di masing-masing misalnya yang pertanian bahan apa aja yang terdapat dari hasil pertanian seperti itu oke betul sekali ini pertanyaan dari Sharon oke jadi kalian tulis jenis bahan pertaniannya itu apa peternakannya apa terus perikanan apa kalian tulis di kotak ini misalnya tadi mister sudah kasih contoh misalnya pertanian kan tinggal tulis ini padi gitu atau singkong kayak gitu boleh terus peternakan kayaknya daging babi kayak gitu terus perikanan ikan buntal kayak gitu atau selain jenis ikan atau apa gitu kalian bisa tulis di sini oke ada lagi yang lain sambil mengerjakan kalian ada boleh langsung kalau mau nanya silahkan langsung chat mister atau bisa langsung aktifkan audionya oke selamat bekerja dalam waktu 15 menit yang karena masih ada waktu silahkan bekerja kalau sudah kirim nanti informasikan ke mister oke selamat bekerja Tuhanis Pemberkati selamat menikmati 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 Oke itu boleh Oke pertanyaan dari Ricardo Boleh Kamu bisa tulis kayak gitu boleh Oke bisa diperintah Ricardo Bisa Oke ya sip thank you ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke waktunya Lebih 5 menit lagi Oke silahkan kalian lanjut Untuk Mengerjakannya Kalau kalian bisa selesaikan hari ini Mister akan cek hari ini Untuk Kesempatan terakhir sama teman-teman Yang belum Mengikuti tadi itu bisa selesaikan Sampai tanggal 11 Kalian bisa kirim Mister kasih toleransi Sampai tanggal 11 Yang lewat dari tanggal 11 Mister tidak akan Terima lagi Oke Bisa dimengerti Oke semua paham ya Oke Nah kita masih punya waktu 4 menit Mister akan tutup Silahkan kalian Lanjut mengerjakan LKS nya Kalian selesaikan aktivitas Alangkali bagusnya Hari ini Kalian bisa selesaikan Supaya Tidak terlalu Banyak Membebani Hari-hari kalian Kayak gitu Jadi Supaya Jangan Terbeban Oke Kini itu Thank you Untuk aktivitas kita hari ini Silahkan kalian Belajar Silahkan kalian mengerjakan LKS nya Tetap semangat Kalian jaga Kesehatan di rumah Oke Sebelum kita tutup Mister akan berdoa ya Oke Kita akan tutup Kelas kita Hari ini Dengan doa Mister akan berdoa Buat kita semua Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Buat Kegiatan Pelajaran Prakari hari ini Engkau menyertai kami Terima kasih Buat aktivitas hari ini Terus Tuhan Membimbing kami Untuk aktivitas selanjutnya Tuhan Yesus Ini doa dan harapan kami Dalam namanya Suka berda Haleluya Amin Oke Kita akan break dulu Sambil kalian menyelesaikan Kegiatan LKS Menyelesaikan LKS yang Mister sudah siapkan Oke Tetap semangat Tuhan Yesus Memberkati Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 And then chapter 5, 6 and even procedural text are not very difficult, that is just a piece of cake. So I've already included the material labeled procedures in our Moodle learning system so you can learn and study that quite well so that we can just finish this quickly within this week. So, avoid beating about the bush and what I mean is, let's rush. Now, I've already shared the ARS, the material, and then if you like warmer, okay, let's go warmer. Yes, share screen, warmer. What do you think? Hey, wait a minute. Wait, wait a minute. Let me ask you. How many of you bring along your happy with you? I think most of you, right? Besides Superman. Yes, Superman, give a thumb up. I think he or she, I don't know, already brings happy and then happy, alright, happy. And then what about the others? The others? Do you bring, I mean, you're happy with you? Yes, thank you, Panji. And what about you, Anin? Anin, you have your happy with you, your cellular phone. Franz, thank you. Ricardo, what about you? Ricardo, Superman. Yes, Ricardo. Okay. And Ayu, Ayu. Oh, congratulations, Ayu. You get a good mark in BTS. Sharon, thank you, Sharon. You're a good student. And what about you, Jackie? Jackie, do you have your happy with you? I believe you have, right? Right now. Yeah. So let's just do this one, a kind of bullying. I use Mentimeter, but there are two issues that I would like to know from you. This is like a brainstorming. So nothing so serious about that. Yeah. Just a warming up. Okay. Now, here you are. I'll share screen. Oh, yes. Yay. I'll put it over here. So can you go to menti.com and use the code 7525006 and then submit it. Okay. We have just gone through the youth pledge, Hari Sumpah Bumuda, in relation with Hari Sumpah Bumuda. How would you, that is your opinion. I'm just asking your opinion. To keep unity among the youth. Oh, from the other classes. Oh, yeah. Nothing. Okay. Nothing. Yeah. So the unity is already been there. So you don't have to do anything. What about the other participants? Okay. Participant. Will you do a multiplayer online game demo today? Come on. You could be kidding. Sometimes when we launch a protest rally, we don't even know what to complain, but I hope if you go on demo, you know what to complain or what to claim. Yeah. And then two participants. Thank you and all else. Okay. What do you think? Let's get at least 10 participants. Okay. I'm still waiting. If you think the other participants. Become the president. Whoa! That's a great idea. Become the president and you keep the unity. Love. Well, I don't know what is it LDK? That is maybe... Oh, what is it more? Chat? Okay. Chat. Yes. Let's see. Oh, kodenya. Panji. Here kodenya. Here you are. Here you are. 7, 5, 2, 5, 7, 5, 2, 5, 6. Stay at home. Okay. Yeah. I'd rather play that is online or multiplayer game, for example. You see you have a kind of a community. Yeah. Game community so that you can set up unity. All right. Now 7, 8, keep santui. Yeah, santui. I like you guys. You use some colloquialism like santui. They can just spot each other. That's very good. Abridge is other differences. I like that. Juwa. I don't know juwa. What is juwa. What do you mean? Maybe your friends know about that. Yeah. And I mean mingle. Mingle. Oh, yeah. Yeah. Mingle. You need mingle. Well, mingle. Okay. Yeah. You mean try to be together with the others, right? Mingle. Yeah. Okay. Yeah. I think it's quite clear. Thank you. No. Oh, how many participants? 13 answer. Oh, what was it? I'll put it here. I want to see the last. Yeah. No. Roll up. Roll up. Well, maybe I'm too old to understand your code like juwa. LMAO. I'll ask my son about it. Okay. Thank you so much for your participation. So let's go to another issue. That is a bit more serious one. Right? The issue. Here you are. Come. Wait. Oh, no. Oh, here you are. So this is a bit serious. I'm carrying much weight. Remedial test is often left undone because what do you think? I need your suggestion. Your idea. Because grade seven and eight and I got confused. You know, well, my duty, my task is to compile all the scores. From Miss Jenny, you know, grade nine, Mr. Jimmy, Miss Desi, and my marks. And then I have to make the average score. But some of you got real bad. Some of you may get the like emoticon set one zero round because you didn't submit the assignment. That's great. So most of you answered too many assignments. Too tired. I think the yellow one represent the real. I mean the flag right now. So anybody wants to chat? Okay. What is that? Yeah. Oh, yeah. Thank you for your nice smile, Ape. Yeah. So too many assignments. Thank you. So I'll talk with the other teachers. Just imagine. One teacher gives you one assignment. One teacher gives you one assignment and ten teachers you have. Oh, ten assignment. You must be very overloaded. Okay. No problem. But we have to work hard actually. Thank you everyone. So let's return to the stop share. Return to this main room. Now, I have already shared about the IS, about materi, about the level of difficulties on the issues of procedural tax and the linguistic elements. And I believe that they are not new. And then we did brainstorming or polling. Yeah. About the remedial tests and maybe ideally about sumpah muda. Now let's go on to label. This is a closing exercise. But why did it take quite a lot of time in line A and line B? I don't know. I don't know. 9C. You know, 9A, B, C. The average score for PTS, 9C is the highest. 92. And your class, 9T. And 9A is 88. That's good. I really expect that you also get good mark from Mr. Jimmy. When I realized that compared to the wider world book and keystone book. Our bright proof is very simple and maybe too easy for you. But that is the curriculum. So we have to master it. So let's keep on the hard work. Good work. Okay. Okay. Now the end part of the label. Here you are. Okay. Here you are. All right. Now what do you think about chat? Wait, wait. Let's see. Chat box. Chat box. I put it here. Yeah. Just to close it. I hope that's pretty clear. I just want to do a quick review. So the function is already clear. Label. So you can see on page 30. If I don't make sense. 31 or 30. 30. You should know. On the bottom part of the page. Page 30. And you should know. I... I took it from that. Text function is label. It is used to give information about a product. It is used to ensure the products. Either food or medicine we consume are safe and healthy. And fitur bahasa. We use instruction or command. So we call it in grammar imperative. Kalimat perintah. Minum obat setelah makan. For example. Larangan prohibition. Negative imperative. Jika gejala berlanjut. For example. Jangan meneruskan pemakaian obat ini. That is just a simple. And then text structure. This is what we... We are going to do in the breakout rooms. I'd like to do this just for a short project actually. So that is the name and address of the manufacturer. Ingredients. Nutrition facts. If it deals with food. And the direction of use. And expiry date. So that is the part. So later you make a label. So you try to make a label. So you try to make up a product of your own. In your group. And then you give label. And then you include in the label. For example. These parts of the label. The manufacturer. For example. Ape company. Yeah. Ingredients. Nutrition facts. And direction of use. You can insert that one. Okay. Thank you Ape. Now. This is the text that I'd like to share with you. Here you are. Where is the chat box. Chat box. Here you are. So our simple project. We do the group work. Group work. We work in groups of four. In the break room. Four or five. Right. And have a discussion. And think about a new product of your own. I mean your group. Either food. Or drink. Or medicine. Yeah. And then I think create a poster. So draw picture of your product. Will come later. Because we will not spend so much time on doing this. In the classroom. I mean in the online class. But you can do it in outside the classroom. And then give a label. And then give a label. So we can do number one. Two. Four later. And then number five. Post your group screen. Print screen. Photo. So if you have your product picture. If you have your product picture. On the discussion board. Yeah. We will use Padlet. My cool label. Yeah. For the discussion board. If we have time. We can give a presentation. But I think I'll finish the material first. Okay. Stop share. Oh wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Yeah. Wait a minute. I'm sorry. Return to this one. Which one label? The last part is this one. This is the exercise on page 33 to 36. Sorry. This is not 34, 36. Yeah. And then there are 18 numbers. Yeah. We will do it together. Let's have a look at it. Yes. Okay. Now together let's open this one first. Why? Because every issue or topic I have to get nilai PS. At least nilai 1, nilai PS and others. We do it. Halaman 33 sampai 36. Right. I'll share it to everyone. So that you can do it. Yes. Everyone. Okay. Now. I just want to greet Gilan. Gilan. I will ask Gilan. Hi Gilan. 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 Can you unmute? Bisa di unmute. Gilan. Apa ada di sana? Halo Gilan. Internet connection again? Oh. Because this is the end session. The last session of the day. And you get a bit sleepy. We can play some quiz. We can play some puzzle games. So even Gahood or whatever. But later. Alright. What about you Kim? Hi Kim. Are you with us? I saw your thumb up just now. Kim? Hello Kim. Hello Kim. Are you there Kim? Can you unmute? Okay. Kim now I would like to ask you. Have you open page 33? 33. Yeah. 33. Yeah. Halaman 33. Yeah. Everybody. Yeah. Everybody. Now. Let's greet Bisa. Hi Bisa. Hello Bisa. Bisa. Bisa are you there? Yeah. Yeah Bisa. Bisa would you please read the instruction only. Activity 6. That's it. That's it. Wait. 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 I still find my book. Oh. Halaman 33. Yeah. Your bright book. Oh my goodness. Okay. Alright. 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 So I think we go to Alin. Alin. Halo Alin. Alin. Alin bisa join kita Alin. Hi Alin. Can you unmute? Are you there? Oh. Okay. And then let's see Quincy. Quincy. Hi Quincy. 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 Can you use your mic? Hi Quincy. Are you there? Still trying to connect. Okay. And I think I'd like to ask George. Hi George. George. I like the name George. Yeah. George. Are you there? Hello George. Can you use your mic George? Hey George. Hey George. Where are you? Oh. Then I go to Ayu. 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 I know Ayu must be there. Ayu. Hi Ayu. Can you use your mic? Yeah Mr. Yeah. Tolong dibacakan perintahnya di Activity 6. Perintahnya aja. Read. Read each label and answer the questions. Thank you so much. You know my intention, my purpose is to draw your attention on page 33. And Ayu has already focused. Read each label and answer the questions. Now let's see. Arya. Arya. No, not Abe. I know Abe can do that. But I just want to check Arya Kurniawan. Arya Kurniawan. Hi Arya. Halo Arya Kurniawan. Are you there? Halo Arya. Arya. Okay Arya. Arya saya tanya. Ada berapa nomor di Activity 6? Ada berapa nomor di Activity 6? Maksud saya pertanyaan. Ada berapa pertanyaan pilihan ganda? Halaman 33 sampai 36? Ya. Berapa Arya? Arya Kurniawan? Berapa nomor? Berapa nomor itu jumlahnya? Halaman 33, 34, 35, 36? Ya. Come on Arya. You are a little bit sleepy. Ya. Halaman. Coba halaman 36 kita lihat. 18. 18. Ya 18. Thank you Arya Kurniawan. I get your attention right now. All right now. So I ask. Frans. 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 Halo Frans. My good student. Some of wars. All of you are my good student. Frans. Anin. 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 Anin return to the main room. Okay one, two, three start from now. 10 menit kejakaan. Continue recording and one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. I think you have finished right. Now to make it quick I mean in order not to be time-consuming I'd like each of you answer three questions. Number one, two, three would you please start Afe? 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 Hi Afe? Number one, two, three. Would you please start Afe? Terus kita cocokkan bersama. Which number? Number one. Which number three right? Yes. Number one, two, three. Three numbers. From the label we know that the product may contain uh soya. Yeah, thank you. Thank you Afe. I agree with you. My answer is also D. So yeah, satu D. What about number two? The ingredients? The ingredients of the product mostly, the ingredients of the product are mostly artificial. artificial. Artificial? Are you sure? Artificial? Artificial? Oh, organic. Oh yeah, yeah, that's it. My answer is also B. Thank you Afe. One more Afe. The product doesn't contain fiber. Are you sure fiber? Wait. Let's check once again. Yeah, fiber. I didn't see any fiber there. More oregano extract, green tea extract, banana flavor. And uh, I don't know what GMO brand. Yeah, I think it's fiber. I didn't see any fiber there. What about eggs now? A. Tell us clear. Eggs. Eggs. There is eight grams of fiber there. Where? Uh, yeah, what do you think? In the label. In the? The answer is eggs. The nutrition fact. Yeah, yes, I think Anin is right. So, uh, doesn't contain eggs. Thank you, Anin. So, you have the right to answer number four, five, and six. May I mute my microphone? Oh, sure. Yes, yes. Yeah, okay. Yeah, thank you, Afe. Hello, Anin. Can you continue? Number four, five, and six. I need to go to the toilet first. Is it okay? Yes, okay. Yeah, right. Now, let's, uh, say, uh, uh, what do you think? Uh, Jackie? Uh, Jackie? Jackie, can you use your mic or still a problem? Oh, you can type the answer in the chat box. Hello, Jackie? Hello? Um, uh, thing, uh, Quincy, Quincy. What, what do you think Quincy? Hello, Quincy? Oh, my. Where is everybody? Uh, Becky, Land, France. France. Ayo, France. Peran nomor empat, lima, dan enam, France. Okay. Yeah. Nomor empat. Refer to the information in activity two and four, the fat of the product is considered low. A. Hmm, wait a minute. Refer to the information in activity three and four. Activity three and four itu tabel, ya. Ada tabel, ya. Kalau, uh, rasa, kalimatnya fat-free, keterangannya apa, kalau berkaitan dengan fat. Sekarang fat. So, let's check fat. Fat, calorie 70. Or is it calorie? Gramnya 8. So, calorie. What about calorie? Low, you say, what is it? Low calorie, it means that 40 calories or less per serving. Kalorinya 40 atau lebih sedikit dalam tiap penyajian. Disebut low calorie. Halaman 31, ya. Halaman 31, ada tabelnya di sana. Lalu kita cek di labelnya, banana chocolate chips. Fat Cal, calorie, calorie, fat cal 70. Calorie, wait a minute. This is calorie 210. Serving for one container, calorie, fat calorie. So, what do you think, Ricardo? I'll just be a little bit confused as well. Now, what do you think? I need, I need, I need your help from, what do you think, Ricardo? Is it right? Low or medium? Activity three and four. Medium. Medium, ya. The fat of the product is considered, you know, we focus on fat. The question is fat. Fat of the product is considered, ya. Fat. Fat, 8 gram. So, let's check fat. Low fat, 3 gram, although less. But more than that, supposed to be a medium is the proper answer. Propiate one. I think I agree with you that. I refer to the information in activity three and four. The fat of the product is considered D, right? Medium D. But D. Okay. So, again, number five, France. Number five. So, what time is it now? We... Yes, 12.20. Yeah. The word next one means a part of a flower, A. Are you sure that anybody has different answer? What do you think? Oh, D. D. What is it? D. The sweet liquid. Yeah, that is nectar. Nectar, ya. The sweet liquid. Yes, 5D. Satu lagi, France? The product is for one surface. Yes, thank you. A, 6A, 5D, 6A. Sekarang 7, 8, 9. Who wants to try? Bisa lost his book. I think, yes, Panji. Okay, thank you for your participation, Panji. I like this. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Ya, Panji? 7, 8, 9. Ya, betul. 7, 8, 9. How many pieces can you find in a package? B, 15. Correct. Thank you. And what about number 8? According to the information on nutrition labels in activities 3 and 4, the total of fat of the product is B, medium. Yeah, you just see the table. Number 9? How much sugar does the product contain? B, less than 1 gram. Less than 1 gram B. Thank you so much for your cooperation, Panji. So, 10, 11, 12. 10, 11, 12. Now, okay. You want to try again, Panji? Okay, make it quick. 10, 11, 12. Okay. Alright, Panji. Lagi, Panji. 10 sampai berapa, mister? 12, 12. 10, 11, 12. Supaya cepat ya. What would the product likely be? Peanut butter? Ya, C. 10, C. Yes. 11. How much sugar does the product contain? B, 3 grams. Thank you. That's a proper answer. Number 12? People who are allergic to peanut should not consume the product. Yeah. So, allergic so should not. Thank you so much. That's very, I mean, helpful. Number 13, 13, 14. Anin, are you back? Hi, Anin. Hello. Okay, Anin. Anin. Lanjutnya adalah 13, 14, 15, so number 13, 14, and 15. Bitsa will do number 16 to 18. Now, 13 to 15. Would you please help Anin? Okay, 13. From the label, you know that the product contains no preservative. Wow, that's good. Yes. Number 14? Yes, that's right. D, no preservative. Anyway, everybody knows what preservative is. I know that pengawet, right? Pengawet. How many tablets do we need for a big dog? It's C, a tablet every four hours. Wow, you're supposed to be your doctor. You are so detailed. I mean, specific, accurate. Now, number 15. How many tablets should we give to a young cat that weighs two kilograms? Yeah, yeah. Note. You can see the note. Non. Yeah. Yeah, that's right. Who answered that? None. Yeah. E. Yeah, that's good, Panji. So, do not use for puppies or kittens under three months. Each dog cat less than five pounds, 2.3 kilograms. Should not. Not. Do not use. And the question is, weighs two kilograms. So, that's less than 2.3 kilograms. The answer is none, mister. Yes. Okay. Yeah, none. Yeah, that's good. Now, number 16, 17, 18, 16, 17, 18. Betsa, will you participate? Yes. Thank you, Betsa. Yes. Number 16, how often the medicine? Yeah. Number 15 or 16? 16. Yeah, 16. Yeah. How often should we give the medicine? The answer is A, every four hours. Once every four hours. Yeah. Thank you, that's good. I was just asking, did you find your book? I think I believe you found it. Yeah. Number 17? Yeah. Yeah. It's in the, it's in my, what is it? It's in my day. There's a lot of book there. So, yeah. Oh. So, you need to be more organized. Oh, it's number 17. Yeah, 17. The medicine is intended to be of dogs and cats. Mm-mm. True? 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 To relieve the cough. Yes. Thank you. Yeah. So, the medicine is intended to relieve the cough symptoms of dogs and cats. I've never heard of dogs or cats. Oh, or coughing. I think seldom. Number 18? Or veterinary use only. What is this? Veterinary use only. For veterinary, yeah. Deals with hewan. Hewan. Veterinary, veterinarian, Dr. Hewan. So? A or D? I think it's B, B. D? The tablets are intended for? B. Ah, veterinarians should drink that? No. No, no, no. D, 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 D. D, yeah. For cats and dogs only for human use. But I just need your input. I mean your idea or maybe Ricardo can give me the idea. If we answer A, do you think it's also correct? Ricardo. Hi, Ricardo. Ricardo. It is said for veterinary use only. What do you think? If a friend answer A, will you correct it? Only a veterinary may use the drug? I mean, if it means like the veterinary may use it on a dog, then yes. But if it's like the veterinary may use it on himself, then no. Okay. So? So A is? Probably not correct. It's not correct. Only a veterinary may use the veterinary. Oh, so you will see in the point of the plural nouns. It might be. But it is clear cats and dogs only not for human use. So human should not take that. Okay. So what do you think? What time is it now? Can we do the break out time? No. I don't think so. So what time is it? 12.13. It's like 10 or 12 minutes, right? So we. Oh wait. I think we can try. What do you think, Betsa? Oh, wait. Wait a minute. What I. 5 menit, mister. Oh, yeah. Cuman 5 menit, ya. Ya, okay. So and then, saya catet aja salahnya berapa aja ya. Okay. Yeah. So I'd like you to read the materi procedure on the Moodle learning system. I already posted there. So you can have a look. And let me share this one. Okay. Betsa. What do you think? Betsa, do you have a group? We are group in your class. I believe you have, right? Ya. We have. You have. You are the ketua kelas, right? And I think. Ya. I think we'd better do like this. Just like in 9c. Nanti kumpulkan. For example. AP. Salah berapa. So. Salah 1. Atau salah 2. Salah 0. Begitu ya. Is it okay for you Betsa? Yeah. Will you help me? Can we do it now or? Okay. All right. We have to do it. Yeah. You're sure. Okay. I think we have like 10 minutes. Right? Yeah. But I. Yes. And is the wrong is for each activity or straight all of them? No. One. One. One number is. 18. 18. 18. For 18 numbers. For 18. So. 18 numbers. 18. 18. So. Okay. For example this one. AP. Dari 18. Nomor tadi. Salah berapa. Is that. That is the question. Yes. I want to answer now. No answer. Yeah. No. No mistakes. I'm sorry. No. I mean. Three mistakes. And then. Bisa. Uh. When my book was gone. I. Don't. I can't answer. So. You can. You can. I. I start answering. From the. Number six question. Number six. Until number 18. Number one. And number five. I've. I've. I've not. Done it. So. What do you think. You. You. You'd like to. Do it. Number one. And number. To number five. And then tell me later. Okay. And then Brian. Oh yeah. Where is Brian. Brian. No. Brian is absent. And. Superman. Tadi. Superman. Itu dari Brian. He doesn't look like Superman. He's a super chess player. I think. No. No. Guilen. Tidak ada. Sharon. Lee. Fran. 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 In. 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 Ada? Ada itu. Terus Ale, kamu di halaman tadi, halaman 33, 35 sampai 36, salah berapa? I think you'd better tell me later. So George, what about you George? Hi George, ada ditulis disitu? Oh ya, salah. Okay thank you George. And you Ayu? Ayu, Ayu udah chat? No Ayu, salah berapa? Where is Ayu? Gak ada, mister. And then Panji, Panji? Gak ada salah. Okay, that's great. Arya Kurniawan? Keluar juga, mister. Keluar juga. What about you Ceki? Ceki, ya, I don't know. Kim? Kim? Where are you Kim? One, two, three, four, five, six, seven, nine. Udah ada, udah mau pulang cuma, Michael. Michael, udah ada. So Anin, how many mistakes have you made Anin? Zero mistakes Yes, thank you And Vela ada disini Vela, tapi orang Vela Vela Oke, Ricardo Thank you, Quincy Quincy Oke, yes No mistake, Alin Wow Alin Yeah, Alin And Fania Fania, tadi ada Fania Ada Okay, maybe Internet connection Tiba-tiba terputus atau bagaimana Alright, class, thank you so much Bagaimana, Beth? Hello, mister I've already finished Number one to number four Okay, so The correct answer, so I can find No mistake Yeah, and then How many mistakes? Number one, two, three, four I don't I already answered But I don't know the correct answer Oh, wait, wait, wait Yes, number one Number one What is your answer? Yes, number one My answer is D Yes, number two Number one is D Yes, number three I answer B Three Number three A Yes, four A Number four A Number four A A Oh, did we agree to medium, right? About the fat So Salah satu, ya One mistake, do you think? Yeah Number five is D Nomor satu D D So Yeah Yeah Okay, thank you We said number Yeah, we said that There is no There is no mistake I think with IC Yeah, there is no No mistake So, no mistake Okay, no mistake Right Okay Thank you so much, everyone So, please do this Just look at this one I'd like to share this one So, you prepare your idea So, everyone in the meeting So, let me do at least Let's, my cool label Label Is that right? My cool label Okay So, you check this link At home And then, if you have the You have any idea You can just put it there Okay Your label Thank you so much For your participation And hope you stay healthy And next week We still We can still meet again And don't forget The TAS is ready Alam Akhir bulan ini Right Thank you so much Everyone And to close the meeting Would you give me Your reactions Something Like Thumb up For example Yes, Ricardo Thank you And the others Yes, Panji And what about you Ape Ape Xionlin Everyone Friends Petsa Thank you so much I'm off now See you next week Thank you Thank you Thank you Terima kasih.